Pemirsa polisi menangkap pria yang diduga pelaku pembakaran gedung Bapeda Riau. Dari keterangan pelaku, dirinya cemburu dan curiga dengan sang istri selingkuh dengan alasan masuk kerja di kantor Bapeda di hari libur. Pelaku berinisial ini langsung digelandang petugas ke lokasi kebakaran di kantor Bapeda Riau di Jalan Gajah Mada, Kota Pekan Baru, Riau. Dari keterangannya, pelakunya akan membakar kantor Bapeda Riau akibat cemburu terhadap istri pelaku yang bekerja di kantor tersebut yang beralasan masuk kerja di hari libur kemarin. Pelaku pun mencoba mengecek keberadaan istrinya dan ternyata sang istri tidak berada di kantor. Dengan persiapan bahan bakar minyak, pelaku langsung menyeramkan bensin ke sofa yang berada di lantai dua kantor hingga terjadi kebakaran. Bapeda Riau di Jalan Gajah Mada, Kota Pekan Baru, Kota Pekan Baru, BK Penuh oleh DGP Bapeda Riau, berhasil menangkap pelaku ya dengan inisial I. Kebetulan inisial I ini istrinya berkantor di sini gitu. Berkantor di sini, kebetulan keterangan tadi awalnya bahwasannya istrinya izin ke kantor, kernyata di C di kantor tidak ada. Tidak mungkin spontan kegiatannya, namun untuk motif lebih jauhnya akan kami dalami lagi. Kini pelaku langsung dibawa ke Maporesta Pekan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tugas juga masih mendalami motif pelaku yang nekat membakar kantor tempat sang istri bekerja. Dari Pekan Baru Riau, Muhammad Arifin, Dirmawansyah, TV One mengabarkan. Benar hanya karena motif cemburu istrinya selingkuh, pelaku nekat membakar kantor Bapeda Riau. Kita akan berbincang dengan Direktur Resursi Kriminal Umum Pol Daryau, Kombes Pol, Teddy Ristiawan. Selamat sore Pak Teddy. Selamat sore Pak Sofian. Ya, hingga saat ini hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sudah seperti apa Pak Teddy? Jadi terhitung sejak yang bersangkutan kita tangkap kemarin sore, kemudian langsung kita bawa ke Puda dan kita lakukan pemeriksaan intensif. Sementara langsung kita tahan di rutan Pol Daryau, karena yang bersangkutan telah melakukan pengerusakan dan pembakaran pada gedung dikelas Bapeda kemarin siang. Lalu apakah ini motifnya betul karena cemburu? Betul, sementara masih itu yang kita simpulkan, bahwa menurut keterangan yang bersangkutan, kurang lebih sekitar satu minggu yang lalu pada saat tidur, istrinya mengigo. Mengigo dengan hal yang aneh-aneh, kemudian suaminya curiga yang bersangkutan punya selingkuhan di kantor. Kemudian pada saat kemarin hari libur dalam rangka Imlek, istrinya pamit kepada suami untuk ke kantor, namun pada saat dicari di kantor tidak ada di tempat. Sehingga suami atau pelaku langsung marah, naik hitam dan membabi buta, melakukan pengerusakan dan melakukan pembakaran barang-barang yang ada di kantor. Antara lain kursi di lantai dua, disiram dengan air tanah, yang sudah dipersiapkan di bawah yang bersangkutan dari luar, kemudian dibakar, dan kursi yang terbakar itu mengenai dinding maupun plafon di sekitar lantai dua, dan akhirnya merambat ke sekitar kantor. Demikian. Ya, Pak, apakah pelaku ketika akan memasuki kantor Bapak Daryau ini, tidak dicurigai sedikit pun oleh satpam atau security kantor Bapak Daryau? Pada saat yang bersangkutan masuk ke gedung di kilat Bapak Daryau, sempat ditegur oleh security yang ada di kantor tersebut, dan security diancam oleh pelaku. Pelaku karena membawa seperti palu yang cukup besar, kemudian minyak tanah dan kain serta korek api, dan security yang mendekat diancam akan dipukul menggunakan palu yang cukup besar tersebut. Sehingga security ada beberapa orang mundur, menarik diri menjauh, kemudian yang bersangkutan memecahkan kaca dan lain-lainnya yang ada di sekitar kantor. Ya, artinya maksud kami security kan harusnya lebih kuat, Pak, maksudnya lebih bisa menghadapi hal seperti itu. Masa tidak bisa menghalau hingga akhirnya pelaku sampai bisa membakar dengan leluasa begitu, Pak? Apakah personilnya kurang atau bagaimana, Pak? Personil yang bertugas sebetulnya cukup saja. Ada sekitar dua orang di bawah waktu itu. Namun karena mungkin melihat kondisi kejiwaan pelaku yang mungkin terlihat cukup sudah beringas, sehingga security yang ada tersebut memilih untuk menjauh dari pelaku. Baik. Lalu apakah pihak kepolisian sudah memeriksa dari istri pelaku, Pak? Dan pengakuan dari istri seperti apa, Pak? Betul. Istrinya kemarin juga sudah kita jemput dan kita ambil keterangan. Menurut pengakuan yang bersangkutan memang bahwa suaminya memang terlalu overprotective, terlalu memang pencemburu dan lain-lainnya. Sehingga tuduhan-tuduhan selingkut itu sebetulnya belum terbukti. Demikian. Oke, dan saat itu istri ada di mana, Pak, ternyata? Memang posisinya istri tidak di kantor, tapi juga berada di deket-deket rumah. Jadi pada saat kejadian, si istri langsung pulang dan kita temukan memang pada saat kita melakukan penangkapan terhadap pelaku, istrinya juga berada di rumah tersebut. Ya. Dari pasangan ini sudah mempunyai anak, Pak? Sudah. Yang bersangkutan memiliki seorang anak, wanita. Umur 21 tahun kuliah di salah satu berguruan tinggi di kota Bekanbaru. Apakah sempat dimintai keterangan, Pak, dari anaknya, Pak? Sudah. Anaknya juga sudah kita ambil keterangan, namun anaknya juga tidak bisa bercerita cukup banyak. Namun yang dia sempat ceritakan bahwa dia menyampaikan tidak tahu secara pasti keributan apa antara bapak dan ibunya. Kemudian yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa bapaknya termasuk tipe ayah yang keluarga. Hanya itu saja yang disampaikannya. Apakah sempat diperiksakan ke psikolog? Apakah mungkin ada kelainan jiwa dari pelaku ini? Sementara belum kita periksa ke psikolog, namun itu salah satu tahapan rencana kita. Ini lanjut kita akan kita lakukan pemeriksaan psikolog. Untuk tes urin yang bersangkutan juga sudah kita lakukan tes urin, namun hasilnya negatif ada kandungan narkoba ataupun lain-lainnya. Oke, terakhir Pak, pasal yang dikenai Pak dari pelaku ini? Kita tetapkan pasal 406 dan pasal 187 tentang pengerusakan dan pembakaran dengan ancaman 12 tahun penjara. Baik, Kompenspol Teddy Ristiawan, terima kasih untuk informasinya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Baik, misal agama perkara akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jedah, tetaplah bersama kami.